Selamat siang pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, Anda menyaksikan poskota terkini bersama saya Niti Sawarok. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menaikkan tarif cukai tembakau pada tahun 2022 mencapai 12 persen. Kebijakan cukai hasil tembakau selalu menyangkut 4 hal yang semuanya sangat penting. Dengan penyesuaian CHT, harga rokok dimulai tahun 2022 akan mengalami kenaikan mencapai 12 persen. Kendati demikian, kenaikan tarif tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan tarif cukai rokok telah mempertimbangkan aspek pengurangan konsumsi rokok hingga membatasi penyebaran rokok ilegal. Harga satu bungkus sigaret putih mencapai 40.100 rupiah, sementara harga perbatannya adalah 2.005 rupiah. Kenaikan yang tertinggi adalah rokok sigaret putih mesin golongan satu naik hingga 13,9 persen. Sedangkan untuk harga sigaret kretek tangan, kenaikannya tidak lebih dari 4,5 persen. Selain menaikkan cukai hasil tembakau, pemerintah juga menaikkan tarif cukai serta melakukan harmonisasi peraturan perpajakan untuk hasil pengolahan tembakau lainnya. Hal tersebut untuk harga jual eceran produk seperti rokok elektrik yang hingga kini semakin digandrungi oleh kalangan muda. Demikian poskota terkini, saya Niti Sawaro bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!